Intro Anak jakso, apa ini kenapa sih segitu relaannya antre panjang demi makan mercon, Budius? Eits, tenang, stay calm dulu, karena mercon yang ini emang bikin nagih sih, haha Saking nagihnya, Tia Smyra sih hampir gak kebahagiaan tuh, Budius Dalam 2 jam katanya langsung sold out, tapi ini masih ada ya buat aku cobain ya Masih ada Masih ada ya, jadi ini apa namanya mas? Ini tuh nasi mercon Nasi mercon, specialitynya tuh apa sih kalau nasi mercon itu? Kita punya dakbal, ceker tanpa tulang Oh ceker tanpa tulang, ini merah banget ya, ini namanya suai ya, mercon berarti pasti pedes Nih, wuuuh, wuuuh, lihat tuh Bukan petasan, tapi mercon ini bisa bikin kalian terperanjet, Budius Karena semua lauk nasi mercon pakai sambal yang super duper bikin lidah kaget Tuh, wuuuh, dan ini ada pentol, tuh, merah semuanya Kebayang gak sih pedesnya kayak apa? Kalau ini? Ini kan cakalang tapi tinggal dikit Ini cakalang tinggal dikit, berarti tadinya penuh ya? Penuh tadi Dua jam langsung abis Kurang utih dua jam ya Ini cakalangnya berarti best seller juga nih berarti nih ya Nasi mercon bukan dari jam 6 sore, tapi dalam waktu dua jam udah ludes gak kesih satu budis Ini ngeri Ini karena selain lauk yang bikin miler, warung nasi mercon juga punya dua jenis nasi yang gak boleh diskip Ada nasi jeruk dan nasi mercon Nasi jeruknya bukan pakai buah jeruk ya foodis, tapi pakai potongan daun jeruk Bisa kebayang kan aroma dan rasanya kayak gimana? Apalagi dicampur pakai garlic and butter Wuh, wadidaw Sehari itu bisa ngabisin berapa liter nasi mas? Kita masih stok 10 liter sih kak 10 liter? Ini sekarang masih tinggal berapa tuh sisanya tuh? Ini udah abis Udah abis? Berarti aku datangnya lumayan tempat waktu ya Budi, semua nasi jeruk ataupun nasi mercon dibuatnya tuh pas ada yang pesen aja Katanya biar sambelnya lebih ngeresep Karena ngaduk sambel pas nasi masih panas, wih bakalan lebih menek ya Ini kalau ini kayaknya kombo ya Udah nasinya pedas, pedas juga nih nanti nih Kita aduk sampai rata Nasi mercon udah sepaket sama kulit ayam crispy foodis Nah, kalau nasi jeruk cocoknya sama telur barendo Wih, mau dong? Foodis yang merah-merah begini emang jangan sampai lolos ya Langsung takis aja squid Foodis, yes Alamnya lembut banget Pedasnya tuh kayaknya masih untuk orang-orang yang gak begitu suka pedas masih nyampe Masih bisa kemakan Makan lagi kulitnya Jadi ini udah penawar rasa pedas Karena dia tanpa cabai Rasa sambel merconnya bukan yang menohok pikir kesedak gitu kok foodis Karena rasanya selain pedas cabai Juga ada campuran dengan salam, lengkuas, dan jahe Jadi pedasnya tuh nagih Wih, lazis Jadi ini namanya dakbal Sekir tanpa tulang Tapi kalau misalnya kalian sukanya pake tulang Karena ada tuh yang suka emang digeragut-geragutin gitu kan Nah, ada nih pilihannya yang kayak gini Kalau gatel, jadi aduk Jadi bisa digigit-gigit Kalau aku, sekarang mau nyobain yang tanpa tulang Semua lauk di nasi mercon pakai racikan bumbu yang sama foodis Nah, yang membedakan ya rasa lauk dan sensasi dari setiap lauknya Mau ada kerenyel-kerenyel khas tulang ceker Bisa order ceker mercon ya foodis Atau lagi mager munya Yaudah, pilih yang dakbal mercon aja Kalau menurut aku Teksturnya kayak cumi sih ya Kayak cumi, dia lembut Kenyalnya tapi bisa langsung tertelan Kalau cumi kan kadang-kadang kenyalnya masih harus ada kita gigit-gigit berkali-kali dulu kan Kalau ini enggak Jadi memang lembut banget Di lidah tuh kayak kumer gitu Gak heran kalau ini cekalangnya paling cepat habis Karena ini enak banget, lembut banget ikannya Dan bumbunya benar-benar meresap Pental basonya tuh gede-gede Dan full banget sama daging ayam foodisnya Tuh cakep banget dengan sambal mercon Bikin tangan nyocol terus Jadi ini kalau aku bilang teksturnya lebih mirip ke baso Penuh banget nih dagingnya tuh lebih didominasi Tuh, isinya tebal banget dalamnya Jadi kayak gak gaji-gaji gitu Ini lebih ke baso sih ya Dari pedang-pedang menurut aku Ya jangan kenyang dulu Kita cobain nasi yang paling adem nih Gak merah dan gak pake cabai mercon segala Nasi jeruknya juga oily ya foodis Bukan karena minyak Tapi karena butternya yang melimpa Daun jeruknya gak pelit Gartiknya juga berasa banget Butternya juga berasa banget Tuh Wow, kombo yang nikmat Rasa gurih, aroma daun jeruk Dan rasa ikan terinya Bikin auto ngunya Ini malah terizis Alias lazis Yang lebih lazis Karena harganya start dari 18 ribu aja Nah, kalau mau cobain paket lauk lengkap kayak T.S Datangnya agak seren ya foodis Sebelum warung buka Jadi nih, buat kalian yang penasaran nih Pengen nyobain buruan aja Langsung datang ke Nasi Mercon Maka receh, menurut receh Tapi rasa gak recehan Kalau kata si Adeo sih Ini namanya jajanan sombong ya foodis Iya foodis sombong Abis susah ditemuin banget Alias udah langkai gitu Kalau di Malaysia Ini namanya putu mayong foodis Nah, kira-kira Apa bedanya ya foodis Sama putu mayong jajanan tradisional Indonesia Di samping kanan saya nih foodis Ada kedai kayak gitu Warung kayak gitu Dari tadi nih orang Datang pergi, datang pergi Gak banyak sih yang beli Tapi sering banget gitu loh foodis Jadi penasaran Kebenernya lagi lapar Gimana kalau kita Cobain aja foodis Oke Putu mayong 24 Enterprise Atau lebih dikenal putu mayong penang Times Square ini Katanya sih udah jualan lebih dari 20 tahun Lo foodis Wah, termasuk legend juga nih ya Ini menu makanan namanya apa kak? Hindu Eh, nama di sini apa? Ini sini panggil putu mayong Putu mayong Kalau yang itu? Itu putu Putu? Tapi kadang-kadang orang India ini India ini juga putu saja Ini Idyapong 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 Putu bambung ini ada bunyi Tut Gitu kan? Emang bunyinya setut Itu ya Dew Paceknya aja sampe ketawa gitu Haha, denger si Dew bilang tut Hahaha Nah foodis Tentukannya kayak gini nih foodis Ini namanya putu mayong Tapi kalau kata kakaknya India Pom Karena yang jualan orang India foodis Nah ini Ada tiga warna Coklat Hijau Sama yang putih Dia sama aja sih Terus ada Toppingnya nih foodis ya Ada kelapanya Kelapa parut Terus ada gula malaka Sama brown sugar Atau gula merah foodis Meski lokasinya di trotor jalan dan jualannya tendaan AIDS Tapi ini punya banyak pelanggan Bayangin aja Buka dari jam 2 siang Jam 5 sore Daripada abis moto foodis Padahal jadwal tutupnya jam 9 malam lho Wih day bak Ini budis Kalau yang hijau nih rasanya Pandan Dia manis Gurih sama kelapanya Manis sama brown sugar Sama gula malakanya budis Ini ngeblend banget Rasanya Juara dunia banget Kalau diliat-liat dari bentukannya sih Si putu mayong ini lebih mirip bihun ya Hanya saja si putu mayong ini Ada beberapa warna Sama halnya kayak putu mayong di Indonesia ya budis Untuk toppingnya ini lebih mirip kayak putu mayong dari Cirebon Alias ular-ular nih budis yang menggunakan kelapa parut dan juga gula merah Yang membedakan tuh cuma kayak aromanya doang gitu loh Kalau yang hijau rasa pandan Kalau yang putih Original Nah kalau yang coklat ini Dia kayak rasa ada coklat-coklatnya gitu budis Tapi untuk rasa di lidahnya ini sebenernya sama aja Dia lembut Dan sempurnanya tuh karena ada gula merah Dulu malah kan sama putu lapanya ini budis By the way sama kayak di Indonesia putu mayong Malaysia dibuat dari tepung kanji atau tepung beras Cara masaknya juga sama ya ini dikukus budis Tapi dandangnya ini lho budis yang bikin salfok gede bingo ya Nah budis tadi idiapom atau putu mayong udah dicobain Sekarang nyobain putu bambu Mirip sih sama yang ada di Indonesia Cuman bedanya dia ukurannya lebih gede dan lebih keras gitu loh Kalau di Indonesia mungkin karena lebih kecil ya Jadi kalau disentuh tuh bisa cepet patah gitu loh Kanan katanya nih baik putu mayong di Indonesia atau putu mayong di Malaysia Itu merupakan makanan peranakan yang berasal dari India Nah di India sendiri ini namanya putu mayong Atau dalam bahasa Hindi idiapom Oke saya cobain ya budis Ini originalnya tanpa campuran toppingnya Cobain dulu Rasanya asin asin aja asin gurih gitu Coba kita pakai toppingnya Kelapa gula merah sama gula malaka Hmm Emang yang paling best nih budis Yang bikin nikmat yang bikin sedap rasanya nih Adanya sih parutan kelapa gula merah sama gula malakanya nih budis Untuk harganya receh banget budis Satu bungkus isinya tiga putu mayong harganya tiga ringgit aja atau sekitar sepuluh ribuan Nah kalau si putu bambunya ini satu bungkus isinya dua dan harganya tiga ringgit Malaysia only Kalo yang coklatnya budis ya Kalo yang coklatnya budis ya Isinya kelapa tuh Nah Kalo yang putih Isinya gula merah Gula cugal Hmm Sama kayak putu yang ada di Indonesia Pokoknya mah kalo budis penasaran sama si putu mayong penang time square ini Atau penasaran bedanya nih kali sama putu mayong yang ada di Indonesia tuh apa sih Cus ya udah langsung samperin aja ya budis Lokasinya ada di Jalan Dato Kerambat di Georgetown Pulau Penang Malaysia Patokannya sebelum halte Aspen Group ya Atau sebelum penang time square Oke budis cari aja di seputaran situ Pasti ketemu Kalo budis mau nyobain Ini namanya putu mayong penang time square Ini budis meskipun harganya receh Mengunya receh tapi rasanya Tidak recehan budis Laku 300 mangkok dalam waktu 2 jam Wadidaw Mie ayam Medan punya banget nih budis Mie ayam dengan topping semur jamur ayam paling receh Paling murah paling lazis dan juga paling rame Oke let's go let's check it out Jalan-jalan ke kota Medan Jangan lupa ke Jalan Semarang Mari makan budis Budis walaupun pantunnya gagal Tapi makanannya gak bakal gagal budis Karena memang bener sekarang kita lagi ada di Jalan Semarang Di Kota Medan Dan saya mau berkunjung ke mie ayam Pak Bambang Budis aduh kalo ngantri disini harus cepat Karena ya kira-kira 2 jam aja lah Udah abis Dan liat tuh budis Lantrinya banyak banget lagi Wala ternyata lokasinya ada di perempatan Jalan Semarang Di Kota Medan Sumatera Utara nih budis Mie ayam Pak Bambang buka dari jam 6 pagi sampe jam 8 aja Jadi kalo bangun siang Kayaknya minggir dulu deh kamu Mie ayam yang murah meriah sih sebenernya bejibun ya budis Tapi yang porsinya banyak dan pake topping semur jamur ayam yang wantep Kayaknya jangan-jangan cuma disini nih Hihihi Oh jadi ini ada ayam sama ada jamurnya budis tuh 13 ribu gak hanya dapet mie ayam dan semur ayam jamur aja loh budis Tapi juga dapet semur telur yang wadidaw Apa aja isinya Dia pake kecap asin juga Kaldu ayam juga Kecap manis Ada kecap asin juga? Gak ada Oh ternyata kecap asin gak ada budis Jadi ini Asli mana pak? Solo Dari Solo Budis Kecap manis sama kaldu ayam wajib Topping yang tambahan yang bikin terkenalnya Ada jamurnya Telurnya tuh diapa yang direbus? Campur semur Campur semur makanya warnanya kecoklatan pak ya Rekes daripada ngantri lama Mending kita ambil sendiri aja yukes Hitung-hitung bantuin pak Bambang Sekuy Nah budis Mie nya udah jadi Sekarang udah dituang ke mangkok udah ada sawi juga Tapi kenapa Bambang nya lagi sibuk Buatin yang lain, buatin yang lain, buatin yang lain Lihat budis Wah ngantrinya luar biasa Saya baik budis Saya bantu Saya ambil topping sendiri Tujuannya sih sebenernya Biar banyak aja Ibunya ketawa Ya aku dengeran dong Aduh Bapaknya ketawa juga Ayo budis cepat budis Ini dia budis Jamur sama ayamnya Wow budis Gimana kalau kita taruh langsung budis Ngeri banget Budis ini dia semur jamur ayamnya Bumbunya berupa campuran rempah-rempah seperti bong merah Kecap, bawang putih, merica dan jahe Nah yang bikin berbezem Ya ayam Pak Bambang tuh kuahnya bukan pake kuah kaldu daging atau ayam ya Tapi pake kuah semur Wih oh wih Udah jadi Udah dikasih topping Udah ada ayam Ada jamurnya Terus dikasih telur pula Ada apa budis acar Ini potongan bawang apa ini Pak? Bawang merah ya? Bawang merah Bawang merah sama cabai rawit Dan ada sausnya juga budis Aduh lengkap banget Udah gak sabar buat nikmatin rasanya budis Gas ken Karena udah mulai rame nih budis Dan semakin rame Kita langsung aja cari tepat duduk yuk Biar aman tentram Nih dia Jadi andalannya budis Langsung Masuk ke mood Gas Ayamnya tuh Gampang dipunyahnya Lembut Langsung hancur Gas begitu digigit Terus Sensasi dari jamur kupingnya Itu kenyal-kenyal Begitu digigit dia kenyal Tapi begitu diangkat giginya Kers Ada Pecah-pecah suara Kers-kers gimana gitu Jamur yang dipake adalah jamur kuping ya budis Rasa jamur kuping tuh yang gurih Menjadi bahan yang bikin kuah semurnya jadi gurih-guri alami So, rasa kuah mie nya jadi campuran rasa rempah Dan manis juga gurih jadi satu gitu Hmm Lazis Jamnya empuk Langsung gampang dipunya Nggak alot Terus nggak ada tulangnya Itu yang paling penting Nggak bertulang dia Cuma daging-daging aja Koping keduanya ada jamurnya Jamurnya Rasanya kenyal Jadi beda nih Sensasinya sama daging ayamnya Kenyal Begitu digigit ada Kes-kesnya gitu Jamur kuping Terus telurnya Padat di mulut Full Begitu masuk mulut Hup Langsung enak budis Rasa telurnya berasa banget Dan yang paling penting Kuah dari semurnya itu meresap sampai ke kuningnya budis Jadi begitu digigit Langsung Just Wah ini telur bukan sembarang telur Cakep Udah gitu aja Abis kita makan lagi Langsung kita gaskan mie kuningnya ya Dimasuk dengan tingkat kematangan yang pas Bikin mie nya kenyal-kenyal nikmat Paten kali nih kalo kata anak medan mah Hahaha Mie ayam Pak Bambang dari satu sampai sepuluh saya kasih Sebelas Enak banget Pas mie itu kenyal Nggak mengembang Jadi dia nggak enek di mulut Dipunyah gampang Langsung hancur Karena udah dirembus dulu kayak biasa nih Ayam kan kalo sebelum dia Taukan budis Mau tambah semburkin lagi kak Biar mantep tetap Bambang Nanti Pak nanti tenang sabar-sabar Pasti Harga Rp12.000 tapi boleh nambah topping Wuuuh boleh dong Hahaha Budis nggak cuma topping jamur ayam dan mie nya aja yang ngelazis Tapi telur sampai persambelannya juga tok cer bingo Acar bawang merah dan timunnya itu fresh Dan rasa sambut hijaunya Hmm pedes Meglegar Makan yang koanya ke coklat-coklatan Ini nggak saya kasih kecap budis Emang koanya ke coklat-coklatan gini tuh Jadi dia membedakan rasanya lebih gurih Dan lebih ada asin-asinnya tuh Enak banget Cocok banget Emang pasangan toppingnya Baging ayam sama jamur Plus telur No wonder ya And no question Budis Wajar banget kalo mie ayam Pak Bambang tuh bisa rame Dan juga viral di kota Medan Harganya receh tapi rasanya budis nggak receh 100% nih makan receh proof ya Cobain budis oke Jalan Semarang Duh ngeri banget Harganya jangan lupa budis itu paling penting Harganya cuma 12 ribu aja Per porsi Tapi ya kalo saya ambil topping lagi kayak tadi Ya mungkin kalau saya gratis lah budis ya Karena kan buat budis juga ini Budis jangan lupa Makan receh Menu receh Tapi rasa nggak receh Tidak Tidak Kudis hasil laut yang bisa dimakan tuh nggak melu ikan dan siput-siput lainnya loh ya Di Bali rumput laut biasa diolah jadi rujak Wah must try banget sih kalo kalian main ke Bali Pilihan bumbu buat rujak itu macem-macem Tapi yang paling diburu di warung meneruntuh ini adalah rujak rumput laut kuah pindah Budis ini dia rumput laut yang nanti bakal kita olah jadi rujak kuah pindah Ada jenis lain kalo yang ini rumput laut anggur namanya Ini rumput laut putih ini rumput laut hijau Betul kan mirip kayak yang di es rumput laut gitu ya Tapi ini beda budis jenis rumput lautnya beda Dan yang paling bikin penasaran adalah ini Rumput laut anggur kalo disini nyebutnya bulung boni Saya penasaran coba ini budis ya Rasanya tuh udah asin budis Ini gak dibumbuin apa-apa Rasanya udah asin Dan langsung meletus gitu di mulut kayak boba Kayak popping boba gitu Enak banget Gimana kalo dia dicampur sama kuah pindah Nanti kita coba oke Kalo foodis jenis rujak Biasanya ada berapa pilihan menu Nah palingan rujak potong sama rujak serut doang kan Hihihi Disini guys ada 28 menu rujak yang bisa foodis pilih Menunya emang macam-macam banget nih Tapi basicnya ada 3 pilihan bumbu Ada kuah pindang, bumbu kacang, dan bumbu gula bali Setiap jenis bumbu rujak diolah dadakan menggunakan cobek foodis Kalo tukang rujak kan biasanya cuma punya satu cobek ya Untuk aneka menu Nah di warung ini cobeknya berjejer banyak bener tuh foodis Satu menu pake satu cobek Jadi cinta rasanya dijamin asli Karena gak terkontaminasi dengan bumbu-bumbu lain Biar gak bingung kita spill ya menu-menu bestsellernya aja oke Ada rujak bulung boni kuah pindang cek Rujak buah kuah pindang ceki-ceki Tipat bulung cantok cek Dan rujak colek gula bali Mantap Foodis makanan kita sehat bener hari ini ya Semuanya buah-buahan sayur-sayuran Yang pasti semuanya adalah favorit disini di warung main runtuh Dan saya mau langsung cobain yang si rujak bulung boni kuah pindang Jadi ini bener-bener yang favorit disini Dan ini katanya harus langsung dimakan Jadi kalo misalnya pesen dibikinin langsung dimakan Soalnya kalo kelamaan dia bakal layu dan rasanya mungkin bisa berubah Langsung kita coba ya foodis ya Menarik banget dibentuknya ini Begitu masuk mulut dan digigit Bahah sensasi ala popping boba nya tuh bener-bener manjain lidah banget foodis Apalagi pastis rumput bareng sama kuah pindangnya Hmm aroma ikan kok iya menambah kelezatan dari rujak rumput laut ini Rasa rumput lautnya juga dijamin segar Karena rumput laut anggur ini gak bisa disimpan lama Jadi setiap hari selalu mendatangkan rumput laut segar dari para nelayan Nah karena termasuk menu bestseller yang diburu para pengunjung foodis Setiap hari warung main runtuh ini menghabiskan 20 kg rumput laut anggur Segitu aja suka kurang-kurang loh foodis Ih mantep ya Coba-coba kita battle ya Sekira-kira bumbu kuah pindang lebih cocok buat dipaduin sama rumput laut anggur Atau bisa juga nih buat dimakan bareng sama buah-buahan Hmm Oke foodis Jadi saya sudah cobain Dua menu yang pakai kuah pindang Satunya pakai buah, satunya pakai rumput laut anggur Dari kuahnya sih beda sebetulnya ini Karena si rumput laut anggur ini rasa basicnya udah asin Ini kuahnya gak pakai garam lagi Jadi asinnya emang udah dari si bulung boni atau si rumput laut anggur ini Agak pedes foodis Saya tadi pesennya yang sedang tapi lumayan pedes sebetulnya Dan ini kuah pindangnya bener-bener berasa ikannya Rasanya tebel banget ikannya Hmm Pokoknya sedap banget foodis Sementara si kuah pindang yang pakai buah-buahan ini Dia rasanya lebih asin sih kuahnya karena Dia pakai buah-buahan yang seger Nah kalau yang buah ini saya lebih suka pas kuahnya itu kecampur sama rasa buah yang asem Kayak nanas, kayak mangga Itu berasa seger banget foodis Rasa asin dari kuahnya Rasa asin dari buah-buahnya itu langsung seger banget Sementara kalau buah-buah yang rasanya agak tipis ya Kayak timun, kayak pepaya itu menurut saya terlalu dominan asin Jadi memang pasnya pakai buah-buah yang rasanya strong Dan foodis bisa pesen kok Buah-buahnya mau pakai nanas aja atau mangga aja itu bisa Jadi bisa disesuaikan dengan selera Buat foodis yang suka aroma-aroma ikan Kuah pindang disini dijamin bikin nagih Yes, terbuat dari rebusan ikan tongkol dan daun salam Membuat bumbu kuah pindang ini berasa banget aroma lautnya Hmm, lazis Oke, next kita battle rujak per bumbu kacangan ya foodis Ada tipat bulung cantok yang bumbu kacang itu halus Dan rujak-colek global yang kacangnya di ula kasar Nah foodis kalau yang ini namanya tipat bulung cantok Jadi dia pakai rumput laut yang hijau Terus ada rumput laut putih Di bawahnya itu ada ketupat Sama disiram sama bumbu kacang Nah saya tuh penasaran Ini kan beda jenis rumput lautnya sama yang tadi kita makan ya Sama yang si bulung boni tadi Saya pengen cobain dulu Saya lihat yang putih ya foodis ya Yang putihnya Hmm, jadi dia tuh cenderung tawar rasanya Kalau yang si bulung boni kan langsung asin gitu Kalau yang ini bener-bener tawar Dan ini cara makannya Cantok itu artinya Diaduk Jadi ini harus diaduk dulu makannya Kalau pengen yang ngenyangin Tipat bulung cantok ini pilihan yang pas foodis Tipat tuh artinya ketupat Jadi sensasi makan menu ini tuh mirip kayak menyantap gado-gado Berbeda dengan rumput laut anggur Rumput laut hijau dan putih ini bisa tahan lebih lama Dalam sehari warung meneruntut bisa menghabiskan Masing-masing 10 kg rumput laut hijau dan putih Eh by the way semua resep aneka rujak disini udah turun-temurun loh foodis Awalnya sih warung ini cuma jualan di pinggir jalan aja Tahun 2015 baru deh tuh buka warung kayak begini di kawasan Sanur dan Pasar Bali Yang 2 bumbu kacang ini juga Enak banget putih Apalagi ini Saya suka banget ini Kayak bumbu gado-gado Jadi memang Karena dia teksturnya Crunchy terus Rasanya tawar Kayak makan sayur aja gitu Sayur sama bumbu kacang Ini enak banget sumpah bener Saya gak bohong Dan tadi kan katanya pakai petis nih bumbunya Tapi gak berasa petis sama sekali yang berasa amis gitu gak putih Terus rasa enak aja bener-bener Pas terus bumbu kacangnya juga kental banget Aduh enak banget ini dibalik gak jatuh-jatuh nih budis Enak banget ini sumpah Bahagia saya makannya Yang ini juga enak banget pas buat dicocol-cocol Terus karena dia pakai gula merah khas Bali yang dicairkan Tapi gak cair-cair banget Teksturnya kental banget Rasanya manis dan Keranci-keranci kacangnya berasa banget budis Jaduannya enak Saya suka semuanya Emang ya kalo udah mau makanan lazis tuh bawaannya jadi bahagia Apalagi kalo pas bayar Ternyata you know what harganya tuh receh banget Aduh makin happy deh kita Aneka Rujak di warung menrute ini harganya start from 13 ribu aja budis Meski termasuk makanan khas Bali Rujak rumput laut tuh gak banyak yang jual loh Iya Selain buat nyobain aneka seafood nih Kalo budis ke Bali wajib banget ya Buat icip-icipin sensasi makan rujak rumput laut Ini lazis Oke budis jadi kalo suka yang manis-manis Per bumbu kacangan ini enak banget Terus kalo budis suka yang asin-asin seger gurih Pake bumbu kuah pindang Itu juga recommended Yang pasti si bulung boni kuah pindang ini Wajib banget dicoba kalo ke Bali Karena kayaknya gak ada di tempat lain foodis Oke foodis makan receh menurut receh Tapi rasa gak recehan Kita habiskan semuanya Tidak 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 Tidak